Setelah perayaan Imlek, kini giliran Cap Gomeh dirayakan oleh seluruh masyarakat Tionghoa di dunia, termasuk di Indonesia. Beragam bentuk kegiatan dilakukan masyarakat Tionghoa di beberapa kota di Indonesia. Perayaan yang meriah tentu juga menjadi sarana hiburan bagi masyarakat umum. 20 replika naga dibakar setelah diarak mengelilingi kota Pontianak, Kalimantan Barat dalam rangka perayaan Cap Gomeh. Sebelum dibakar, naga tersebut menjalani ritual sembah yang dikelenteng, lalu dibawa ke komplek makam bakti suci. Pembakaran naga merupakan simbol kembali kekayangan dan sebagai tanda berakhirnya perayaan Cap Gomeh 2019. Kalau naga-naga yang sudah dibuka mata, jadi artinya naga tersebut itu harus dibakar. Karena barang itu dianggap sakral, jadi naga-naga itu harus dibakar, tidak boleh disimpan. Kemerian perayaan Cap Gomeh juga tampak di komplek pertukuhan di Goyudan, Sulu, Jawa Tengah. Proses diawali dari kelenteng Po Ankyong, di mana tiga barongsai dan satu liong melakukan kitab tolak bala. Selanjutnya, barongsai dan liong mengunjungi toko, rumah, hingga kantor di kawasan Goyudan untuk mengambil angpau. Pengambilan angpau dipercaya bisa membersihkan diri dari energi negatif. Ini juga memang tradisi melestarikan keselian yang katanya dulu berbahaya, tapi yang jelas yang kedua, ini memberikan hiburan kepada masyarakat secara langsung. Mereka enggak usah kemana-mana, hari ini liong dan barongsai akan lewat di depan rumah mereka. Cap Gomeh melambangkan hari ke-15 atau hari terakhir masa perayaan tahun baru Imleng. Bagi masyarakat Tiongha di seluruh dunia. Seluruh perayaan ini dilakukan untuk menghormati Dewa Taiyai, selaku Dewa tertinggi dalam tradisi dinasti Han. Tim Liputan Kontributor Ainews melaporkan.